Kali ini kita akan mencari jarak dari rumah kalian ke pusat kota kira-kira berapa Ini saya contohkan jarak rumah saya ke pusat kota Ya tentu tidak akan bisa akurat valid Tapi yang penting estimasinya bisa kalian ketahui Nah pertama-tama ketik google map Ya di google nanti akan muncul ini google maps Kemudian dibuka ya Kemudian kita cari gitu ya Kita lakukan pencarian Nah titik poinnya dimana alamat tempat tinggal kalian gitu Ini your location Nah kemudian destinasinya mana Jarak tempat tinggal kita ke pusat kota Pusat kota itu biasanya bisa alun-alun Bisa pendopo kantor bupati atau pendopo wali kota gitu ya Atau kalau Jakarta balai kota Bukan istana ya balai kota kalau Jakarta Coba kita ke ini saya kan di kabupaten plura berarti Ke pusat kota ke alun-alun Alun-alun plura Nah ini ada pilihannya Ini coba kita yang paling atas Alun-alun plura Nah ini kan gak lurus kak gitu ya Kan gak lurus Harusnya kan kalau kita mau Mau ngitung kan harusnya lurus Ini lurus Ke pusat kota Ini lokasi saya ya Lokasi saya ini alun-alunnya kota plura Disini ada estimasinya gitu ya Ada estimasinya kalau lewat jalan ini 16 menit kira-kira 8,3 km Kalau lewat jalan ini berapa ini 17 menit dengan jarak kira-kira 9,6 km Kira-kira kalian pilih yang mana Jadi untuk penentuan estimasi jarak antara tempat tinggal kalian ke pusat kota kalian Itu diambil berdasarkan jarak yang terdekat Makanya estimasinya tentu ini ada 8,3 Ada 8,4 Ada 9,6 Maka kita pakai 8,3 Meskipun tentu tidak akurat ya Seharusnya kan ditarik garis lurus dari alun-alun kota ke tempat tinggal kita Barangkali bisa jaraknya lebih pendek Tetapi mau gimana lagi Kita hanya bisa mengestimasi Dan tentu tidak perlu valid-valid amat gitu ya Terus ini impactnya apa sih kok Ditanyakan letak rumah ke pusat kota gitu Jadi ada asumsi bahwa Kalau tempat tinggal kalian dekat dengan kota Maka tentu kos biaya hidupnya akan lebih mahal Standar kebutuhannya akan lebih tinggi gitu ya Berbeda dengan teman-teman yang jauh dari pusat kota Semakin jauh Maka ya bisa jadi beberapa Beberapa kebutuhan-kebutuhannya itu Lebih mahal Tetapi disana terlihat bahwa penghasilannya akan kecil-kecil gitu ya Ketika ada yang berpenghasilan agak tinggi sedikit Itu menunjukkan tingkat kelas ekonomi yang lebih mapan Kalau orang dari desa pelosok pedalaman jauh dari pusat kota Sedangkan kalau tempat tinggal kalian di hampir dekat dengan kota Biasanya gajinya akan nampak lebih tinggi-tinggi Dan juga itu belum tentu ketika gajinya agak tinggi Belum tentu kebutuhannya semua tercukupi Itu berkaitan dengan gaji Tapi ini kan pertanyaan Jarak ke pusat kota ini kan berkaitan dengan rumah Ini korelasinya apa Kalau rumahnya ada di perkotaan Maka nilai jualnya Harusnya NGOPnya Lebih mahal Hitung-hitungan harga rumahnya Jauh lebih mahal Gitu ya Kalau semakin luas rumahnya Dan dekat pusat kota Maka harusnya nilai asetnya Kalau dijual akan jauh lebih mahal Jadi seperti itu kira-kira Tetapi biasanya data-data ini Tidak terlalu signifikan mempengaruhi Letak kalian jauh atau dekat dari pusat kota Tidak terlalu signifikan mempengaruhi Hasil kalian nanti akan dinyatakan lolos Atau tidak lolos di GIP kuliah Itu sih yang bisa kita sampaikan Berkaitan dengan cara Untuk mengukur jarak Tempat tinggal kalian Ke pusat kota masing-masing